Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selanjutnya kita akan ngerjain challenge story 2 ini ya nah ini sebuah negara mempunyai 65.539 rumah 36 rumah berapa banyak cara dari 3 orang ini ingin mengambil rumah tersebut flagnya ctfr 0x iksa ya dalam bentuk iksa oke disini seperti pelajaran SMA atau SMK ya permutasi kombinasi ya kita pakai cara ini ya solvatenya rumusnya itu n faktorial per n min r faktorial ya jadi jadi faktorial itu adalah misal 5 faktorialnya kan berarti 5 x 4 x 3 x 2 x 1 itu ya faktorial kalau 8 faktorial berarti kan 8 x 7 x 6 x 5 faktorial nah ini kan ini di main dulu ya baru di faktorial ya 8 x 3 itu 5 faktorial ya kita corek-corek gitu ya disederhanakan lah bahasanya matematika atau apa itu udah agak lupa juga ya sejaran SMK dulu soalnya oke yang ini kan jika dikalikan hasilnya sama dengan caranya ya betulan ini soalnya sama ya banyak cara untuk memilih seorang ketua skertaris dan bandara ya ini 3 juga ya cuma value-nya yang beda ini 8 ini 65 ribu 65 ribu lebih ya nah ini kalau pakai kalkulator error ya harus pakai codingan kita ya program ya kan tadi kan ini ya rumusnya n faktorial min n per r faktorial ya jadinya ya kita n faktorial per n main r faktorial jelek ya dulu misalnya oke berarti kan ini 6.000 sekian gitu ya tadi berapa tadi 6.500 ya per ini ya ini dikurangi ini ya r nya kan 3 n nya ini berarti kan 6.500 65.536 dikurangi 3 jadinya 65.539 39 ya jadi 33 ya kan dikurangi 3 ya jadi kan disederhanakan tuh jadi sisanya 65.536 dikali 65.535 dikali 65.534 ya kurang lebih kayak gini ya kita buat file story story 2 dia set by ini jadi kan sisanya tadi misalnya kita bikin variable A ya ini dikali ini dikali ini ya karena kan sisanya tadi disederhanakan ya karena dia sama ya nah ini tinggal kita convert aja jadi hexa ya kalau di biton tinggal kita kita print sekalian ya print pakai fungsi hex hex a gitu ya oke coba kita jalankan ya python story 2.py oke ini ya kita copy hasilnya ini ya untuk hasilnya jika di coba kita print ah gitu ya oh seberapa triliun ya ini familiar ini nah terus kita suruh convert ke hexa hasilnya ini nah ini flagnya ya kita coba masukkan ctfr oke berhasil ya cukup sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh